event terbesar adalah hari ini mari kematian coba kita bandingkan dengan event-event lain pembukaan piala dunia itu persiapannya hanya 4 tahun untuk 2 atau 3 atau 4 jam adapun event ini cuma sebentar udah sampai 5-6 jam tapi persiapannya sumur hidup kondisi yang kata Nabi SAW ketau hilang kematian ada mukaddimahnya dan mukaddimahnya begitu menyakitkan itu yang biasa kita kenal dengan sekarat mukaddimah kematian dinamakan sekarat yang artinya menghilangkan akal sehat itu karena begitu sakitnya sehingga akal sehat manusia bisa hilang Allah SWT menceritakan di dalam surat Al-Qiyamah sekali-kali tidak ketika nafas seorang anak manusia sudah terdesak sampai ke kerongkongan sudah sulit wajah sudah pucat dan momen itu pasti akan hadir sudahkah kita pikirkan hari itu kalau kita ada di masjid pada saat itu kalau kita ada tempat kajian pada saat itu kalau kita lagi sujud pada saat itu kalau kita lagi baca Quran pada saat itu tapi bagaimana kalau kita sedang masyarakat pada saat itu dan saat itu ada yang mengatakan kepada kita siapa yang bisa menyembuhkan Anda oh itu pucat sama di saat nafas kita sedang kesulitan sedang pendek kalau ada bisikan dan mengatakan siapa yang bisa keluarkan Anda dari kondisi seperti ini saat itu manusia benar-benar putus asa dia yakin dia akan berpisah dengan semuanya berpisahan dengan keluarga berpisahan dengan istri berpisahan dengan suami berpisahan dengan anak-anak berpisahan dengan seluruh dunia itu serangan pada detik itu serangan kepada fisik dan serangan pada ruh dengan stadium yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya ada dimana semua memori kita ditumpahkan dan kita ingat semuanya ketakutan yang masih punya hutang dia akan ingat hutangnya pada detik-detik itu yang punya janji dia akan ingat pada saat itu dia punya tanggungan dia punya kewajiban yang belum ditunaikan yang belum tutup aurat dia akan ingat semua langsung otomatis di saat yang begitu menakutkan apabila kita meyakini Rabb kami adalah Allah lalu kita istiqomah sampai kita mati sampai hari itu maka pada saat itu malaikat turun kepada kita jamaah lalu di tengah kepanikan yang begitu luar biasa mereka mengatakan jangan takut jangan sedih berkembilaran dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian oleh karena itu jamaah yang lu muliakan kunci husnul khotimah adalah istiqomah bukan satu dua bulan bukan satu dua tahun tapi sampai hari tersebut Al-Imam Nukathir menyatakan man'ash ala shay'imata'aleh barang siapa yang hidup dengan pola tertentu maka dia akan kemungkinan besar dia akan diwafatkan di pola itu jamaah maka hati-hati dari sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati